Masih di CNN Indonesia News Hour, selanjutnya kita akan bergabung dengan koresponen CNN Indonesia Desi Aritonang di Pasar Tanah Abang Jakarta. Desi, ini seperti apa aktivitas jual beli di sana dan apakah benar Tanah Abang ini sepi sebagai efek dari TikTok Shop? Iya, selamat siang Sarah. Saat ini saya tengah berada di Pasar Tanah Abang Blok A ya. Blok A di mana menjadi pasar dengan 12 lantai yang memiliki 7.833 kios. Di tempat saya berdiri sejak saya datang tadi pagi itu memang saya merasakan betul perbedaannya. Jika dulu sebelum pandemi itu ramainya luar biasa, lalu memasuki pasca pandemi itu mulai menggeliat lagi. Namun sekarang pada hari ini saya merasakan betul sepinya pengunjung di Pasar Blok A ini. Saya juga ingin menunjukkan di belakang saya Sarah, itu merupakan selasar atau seperti atrium yang menghubungkan Pasar Blok A dengan Pasar Blok B. Biasanya di atrium tersebut itu pengunjung dengan pembeli itu sudah ribut sekali menjajakan dagangan mereka gitu, menawarkan dagangan mereka di mana juga para pengunjung saling berdesak-desakan, bersentuhan antara satu bahu atau satu lengan dengan lengan yang lainnya dan membuat sesak sekali sehingga sepertinya air conditioner yang ada di pasar ini tuh sepertinya kurang berasa. Namun pada saat ini Anda bisa melihat sendiri kondisinya sangat lengang di tengah-tengah yang biasanya sudah dipadati oleh pedagang atau penyewa musiman seperti itu. Namun saat ini kosong bisa Anda lihat langsung menuju ke Blok B Pasar Tanah Abang. Sementara untuk di Pasar Blok A sendiri Anda bisa lihat di sebelah kanan bisa dilihat di sini pedagang maupun karyawannya itu masih bisa bersantai menunggu mana pembeli yang akan melewati selasar mereka untuk bisa kembali berteriak silahkan boleh seperti itu untuk bisa meng-guide para pembeli bisa menawarkan apa yang mereka miliki. Mereka juga mengeluhkan memang tidak dipungkiri bahwa penjualan maraknya penjualan secara online ini Sarah memang telah menurunkan omset yang mereka raih setiap harinya. Ada pedagang yang mengakui sepinya itu dirasakan sejak bulan Januari hingga bulan Ramadan. Kalau waktu itu saya pernah melakukan peliputan di sini saat menanyakan geliat penjualan di Pasar Tanah Abang khususnya untuk produk fashion itu mereka memang mengakui pengunjung yang ramai di Pasar Tanah Abang itu tidak dibarengi dengan omset yang juga tinggi. Artinya omsetnya hanya tipis-tipis saja mereka bisa terima sisanya mereka akan melakukan penjualan melalui online ikut juga dalam kompetisi penjualan melalui online melalui media sosial maupun melalui e-commerce. Dan di sebelah kiri saya ini sudah ada Bang Maulana ya Bang ya yang sedang juga menunggu pembeli maksud kami untuk bisa singgah dan sehingga dia bisa menawarkan menjajakan jualannya. Bang, Abang salah satu yang mengeluhkan sepinya penjualan di toko di Pasar Blokai ini Bang, bagaimana Bang? Habis selebaran ini lah memang sepi banget sampai sekarang. Kenapa Bang? Tahu kenapa kan online sekarang lebih ramai jadi orang bisa beli di rumah aja. Kalau dulu nih Bang, Abang sendiri mencetak omset berapa jualan offline dan sekarang berapa Bang? Perbedaan ini. Dulu biasanya dapat lah 15 juta, sekarang 3 juta susah mencarinya. 15 juta sehari? Iya. Sekarang? Sekarang 3 juta susah cari ya Kak. 3 juta aja susah, oke. Apakah Bang Maulana melakukan strategi tertentu misalnya ikut-ikutan jualan online melalui live shopping atau juga melalui e-commerce seperti itu? Enggak ada Kak, kita ada gang aja di Pasar Tanah Abang. Kita enggak ada online. Soalnya online itu kan harus sensitif Kak. Jadi online itu bosnya enggak mau. Bosnya enggak mau? Enggak mau kadangnya. Udah pusing kadangnya online. Ke depannya gimana Bang? Apa punya strategi khusus untuk bisa tetap menaikkan penjualan? Saya lihat perkembang aja Kak, ini pas abis pemilu. Kata orang mau pemilu ini dengan sepi, dengan sepi dagangnya. Berarti harapannya menjelang pemilu ramai? Belum tentu juga sih. Belum tentu juga sih. Baik Bang Maulana terima kasih. Nampaknya Bang Maulana itu sepertinya mulai putus asa ya Bang ya. Semoga semangat selalu ya Bang yang berjualannya. Nah saya bisa menggambarkan lagi disini Sarah memang masih ada sebetulnya penjual dan pembeli yang bertransaksi di Pasar Tanah Abang seperti pada siang hari ini. Tadi kami sempat menanyakan juga kepada sejumlah pembeli kenapa mereka tetap bersemangat untuk berbelanja di Pasar Tanah Abang. Sebagian dari mereka memang ada yang tetap berbelanja memang untuk kebutuhan toko mereka. Yaitu para reseller yang kembali membuka toko misalnya di rumah mereka ataupun di pasar tempat mereka berjualan. Sehingga yang konsisten omset berasal dari pembeli yaitu reseller yang memang mau berdagang kembali. Sementara untuk pembeli eceran mereka merasa bahwa membeli secara langsung itu tetap lebih menguntungkan. Pertama barangnya bisa disentuh, bisa dicoba dan yang paling penting adalah bisa ditawar. Dan mereka juga bisa menjajakannya langsung, merasakan bahannya langsung apakah memang sesuai dengan kualitas yang mereka bayar dengan harga yang sudah dilempar oleh penjual. Sehingga memang di sini momentumnya berbeda lagi kembali lagi dengan kebiasaan atau habit yang sudah beralih dari offline menjadi online. Di mana masyarakat yang tadinya berbelanja langsung ke lokasi tapi saat ini bisa berbelanja dari rumah hanya melalui media sosial maupun dari e-commerce. Tetapi bagi mereka yang ingin lebih percaya atau lebih meyakini bahwa berbeli langsung adalah menjadi jalan yang terbaik untuk mendapatkan kepuasan dari produk yang mereka beli. Maka mereka akan tetap berbelanja di sini. Dan kami boleh menyampaikan tadi informasi dari pengelola Blok A Pasar Tanah Abang menyebutkan memang kalau okupansi di Pasar Blok A Tanah Abang ini saat ini memang sedang low season. Dimana setelah selesai idul adha itu kondisinya memang sepi sampai nanti bulan Oktober memasuki di bulan hari atau bulan November Desember maksud kami menjelang natal dan tahun baru itu nanti biasanya penjualan akan menggeliat lagi. Jadi diharapkan low season itu nanti bisa digantikan oleh high season dimana nanti pembeli yang merupakan reseller itu bisa kembali berbelanja dengan jumlah besar dan juga masyarakat yang ingin kembali langsung melihat produk-produk secara langsung itu bisa meramaikan kembali Pasar Tanah Abang yang merupakan pasar terbesar di Asia Tenggara. Ya baik memang semenjak pasca pandemi ini ada pergeseran behavior dari konsumer gitu ya yang biasanya mungkin lebih senang beli offline tapi kalau misalnya sekarang itu semenjak pandemi mereka mungkin ada yang merasa lebih nyaman begitu ya untuk pembelian secara online. Baik terima kasih atas informasinya korespondensi ANN Indonesia Desi Ari Tonang yang melaporkan langsung dari Pasar Tanah Abang Jakarta.